TITIK BALIK SEPAK BOLA INDONESIA Sulit untuk tidak mengatakan bahwa politik dan olahraga saling berkait erat. Sama halnya dengan sektor ekonomi ataupun sosial, olahraga juga butuh bersentuhan dengan politik. Tanpa campur tangan politik, bagaimana olahraga nasional dapat berakselerasi dan mendapatkan anggaran misalnya, itu salah satu contohnya. Namun, dalam konteks politik keolahragaan itu, idealnya ialah bagaimana politik digunakan, dimaksimalkan untuk memajukan olahraga. Bukan sebaliknya, olahraga malah dimanfaatkan para petualang politik. Olahraga dijadikan komoditas demi memenuhi syahwat politik suatu kelompok. Kalau itu yang terjadi, tak ada lagi yang bisa diharapkan dari olahraga selain kekecewaan demi kekecewaan. Hari-hari ini kita baru saja dipertontonkan contoh yang teramat gamblang terkait dengan politik keolahragaan yang sesat jalan di cabang sepak bola. Politik yang seharusnya diberdayakan untuk menyelesaikan masalah, pada akhirnya malah memunculkan masalah baru yang lebih pelik. Dalam isu keikut sertaan tim Israel pada gelaran Piala Dunia U20 2023, yang sedianya dihelat di Indonesia Mei-Juni mendatang, harus diakui politik dan sepak bola telah dicampur adukan dengan ngaur, serampangan, dan tanpa perhitungan. Akibatnya fatal. FIFA akhirnya secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 2023. Final tidak ada tawar-menawar. Lalu apa yang Indonesia bisa berbuat? Tidak ada kecuali menerima hukuman itu meski dengan rasa sedih, sesal, jengkel, bahkan marah. Kita mesti akui, inilah buah dari terlalu kekanak-kanakannya politik dalam negeri ketika memahami politik diplomasi melalui olahraga yang menjunjung teguh. Prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Selanjutnya kita mesti introspeksi, evaluasi, dan menjadikan ini sebagai pelajaran sangat berharga. Tidak hanya buat para elit sepak bola yang gagal menjaga murwah sepak bola dari tangan-tangan berlumur kepentingan. Yang lebih penting ini ialah pelajaran paling mahal. Untuk elit-elit politik yang kemarin tiba-tiba saja muncul, bak pahlawan kesiangan. Seolah-olah menjadi kelompok pembela kemerdekaan bangsa Palestina terdepan. Sepahit apapun, kiranya momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memperbaiki persepak bolaan nasional pada semua lininya. Ketimbang berpanjang-panjang merutuki keputusan FIFA, bahkan menganggap itu sebagai mimpi buruk. Sejak hari ini, semestinya sepak bola Indonesia move on dan mulai looking forward. PSSI juga tak perlu berlama-lama membungkus isu tersebut dalam drama-drama cengeng demi menarik simpati publik. Percayalah, simpati tidak akan datang dengan cara-cara itu. Simpati akan muncul dengan sendirinya kalau federasi mampu dengan cepat membenahi iklim sepak bola nasional yang sudah sedemikian amburadul saat ini. Fokus pengurus PSSI yang sebelumnya lebih banyak tercura untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20, kini sepatutnya bisa dialihkan untuk agenda-agenda lain yang tak kalah penting. Sebutlah dua diantaranya yaitu pembenahan Liga Pasca Tragedi Kanjuruhan, serta peningkatan prestasi tim nasional sepak bola. Hari ini, mimpi kita menjadi tuan rumah turnamen sepak bola sekelas Piala Dunia Junior, sekaligus mimpi anak-anak muda Indonesia berlaga di pentas sepak bola dunia, boleh saja pupus. Karena itu, demi masa depan kita mesti mengubah mimpi. Bukan sekadar menjadi tuan rumah Piala Dunia, yang boleh jadi bakal terus direcoki politik dan petualang-petualangnya. Jauh lebih keren, bila mimpi bangsa ini ialah meloloskan tim nasional Garuda keperhelatan sepak bola sekelas Piala Dunia lewat jalur prestasi. Untuk sampai ke situ, tidak bisa tidak harus ada perbaikan total terhadap sepak bola Indonesia. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mishan, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan saat ini kita akan berbincang dulu, Bang Don. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pemain tim nasional Indonesia, Fahri Husnaini. Mas Suhari, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mas Suhari, ini kita memang masih kecewa, tapi banyak orang mengatakan, ya sudah kita move on, bergerak, kemudian memperbaiki kondisi sepak bola Indonesia. Pertanyaannya apakah memang semudah itu untuk kemudian kita bangkit kembali? Karena ada kekhawatiran juga bahwa FIFA memberikan sanksi tambahan. pertanyaan sebagian orang, bagaimana kita bisa move on, kalau seandainya FIFA kasih sanksi tambahan, kita tidak bisa move sama sekali. Bagaimana menurut Anda, Mas Suhari? Kalau soal memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia, itu piala dunia dilaksanakan atau tidak dilaksanakan di Indonesia, tetap harus dilakukan oleh pengurus presesi yang baru kan sekarang ini. Hanya saja sekarang, anak-anak muda kita, pemain-pemain U20 itu sudah kehilangan kesempatan. Ketika FIFA membatalkan penunjutan Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, yang kita harapkan sekarang lagi, yang kita harapkan sekarang ini hanya mudah-mudahan pembatalan ini tidak diikuti dengan sanksi ya. Makanya saya berharap betul agar pemerintah atau PSSI cobalah untuk melakukan hobi. Kalaupun misalnya nanti, karena di suratnya FIFA kan sudah jelas ada kemungkinan sanksi juga akan diberikan kepada Indonesia. Mudah-mudahan sanksi itu bisa dinego, dilobi. Di malam mana? Jangan sampai, mungkin waktunya juga tidak perlu terlalu lama gitu ya. Sehingga sepak bola kita masih bisa terus berkembang, memperbaiki diri lah. Kalau sebenarnya sebagai kemungkinan untuk Indonesia sebagai penyelenggara lagi U20, itu masih bisa apa tidak kalau menurut Anda Mas Wahri? Saya nggak yakin itu akan bisa kita dapatkan lagi ya. Karena ini kan sudah memberikan, menjadi catatan kekecewaan FIFA ya. Ketika mereka memberikan amanah kepada sebuah negara. Dan di detik-detik akhir, ternyata tidak, saya menyebutnya tidak mampu melakukan, menyelenggarakan ya. Selepas alasan pastinya kita masih belum tahu. Apakah benar karena kehadiran Israel, karena kejuruhan, atau bisa jadi karena ketidaksiapan venue. Ini kan bisa menjadi dugaan kita semua gitu. Nah jadi, kalau pertanyaannya tadi, bisa nggak Indonesia akan menjadi tuan rumah lagi untuk event-event yang akan dilaksanakan oleh FIFA? Rasanya tulis gitu. Baik, kita berharapkan kita bisa move on. Dan yang paling penting juga, jangan sampai ada sanksi tambahan FIFA ya. Karena jangankan move on, itu bisa membuat kita tidak bisa move sama sekali. Terima kasih mantan pemain tim Nasional Indonesia, Fahri Husna ini sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Fahri. Selamat pagi. Bang Don, singkat dulu sebelum kita headline. Apakah kemudian kita benar-benar bisa memastikan tidak ada sanksi tambahan dari FIFA? Karena kalau itu terjadi, ya tidak bisa move on, mau move aja tidak bisa Bang Don. Ya harus diusahakan. Saya kira semua orang berharap supaya tidak ada sanksi itu. Ingat Leo, ketika kita dibatalkan menjadi penambahnya tuan rumah, kita kehilangan opportunity yang banyak. Pertama, opportunity bahwa kita mestinya bisa melakukan, lompatan kata, lompatan kodok untuk prestasi nasional. Sepak bola ya. Ingat olahraga sepak bola adalah olahraga yang paling populer dan sangat populis di seluruh dunia termasuk di tempat kita. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk melakukan itu. Dan yang kemudian juga kita kehilangan adalah kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita merasa bahwa dengan begini, sebetulnya kita kehilangan kebanggaan itu. Ingat bahwa ada begitu banyak opportunity lain ketika kita menjadi tuan rumah. Katar contohnya. Saya mengikuti tonton final Piala Dunia itu. Bagaimana Katar itu menjadi sangat ramai. Kalau kita lihat datanya sebelum Piala Dunia, Katar itu turisnya itu 600 ribuan. Sekarang sudah 2 jutaan lebih. Jadi naiknya itu 4 sampai 5 kali lipat. Tahun 2002 saya di Atlanta mendengar kata Ibu Wali Kota pada saat itu. Bagaimana Atlanta yang menjadi tuan rumah Olimpiade, yang sebelum Olimpiade penerbangannya itu bisa dihitung ratusan setiap hari. Setelah Olimpiade itu ribuan penerbangan. Signifikan ya? Sangat signifikan. Artinya apa? Kita tidak bisa meremehkan opportunity-opportunity. Lalu kemudian kita sudah berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Ingat ranking kita itu ranking di atas 150 gitu. Kita tidak menjadi siapa-siapa sebetulnya dalam dunia sepak bola. Tapi ada kepercayaan itu, itu sebetulnya suatu hal lompatan juga sebetulnya. Dan sayang sekali kemudian karena urusan-urusan seperti ini, karena ada pertimbangan atau ada kegaduan-kegaduan politik seperti ini, lalu kemudian itu dibatalkan. Saya rasa Mas Fahri tadi sudah benar gitu. Yang menjadi soal itu kan keresahan kita. Yang kedua, kita tidak akan dapat lagi kesempatan serupa. Begitu banyak orang bersaing sebetulnya. Dan sekarang Argentina orang yang paling happy dan sangat eforia setelah mereka menjadi juara dunia. Dan itu gampang untuk menjadi tuan rumah. Tentunya apa yang terjadi ini kan menimbulkan berbagai konsekuensi. Apakah kemudian orang Indonesia akan segera move on. Indonesia bisa mudah melupakan apa yang terjadi. Lalu kemudian benar-benar bisa membalikan. Mudah melupakannya nggak? Masih susah sampai sekarang Bang Don. Tapi kita akan jeda dahulu dan kita lanjutkan selepas jeda dan musuh tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia akan kembali selesai headline news pukul 7. waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mimisa. Sebelum kita mendengarkan suara pemirsa, Bang Don tadi sekjen PDIP di dalam headline mengatakan bahwa apa yang dilakukan memang benar adalah arahan partai, tetapi bukan untuk efek elektoral, tapi itu adalah sikap ideologis yang kokoh. Bagaimana itu Bang Don? Ya mungkin benar, tapi juga mungkin perlu kita ragukan. Tetapi yang jelas dari penjelasan Mas Hasto tadi, kita bisa tahu dengan pasti bahwa sebetulnya Pak Ganjar yang bicara maupun Iwain Koster yang bicara itu ya betul-betul bicara sebagai petugas partai. Kira-kira baru kita tahu sekarang ini kan. Tetapi kenapa kemudian PDIP mengambil sikap itu? Tadi malam saya bertelepon-teleponan dengan orang yang dekat dengan sejarah olahraga kita. Yang katanya menurut sumber saya itu pada tahun 1962 waktu Ganevo, Bukarno itu kan berhasil, bukan berhasil, menolak delegasi Israel untuk bertanding. Dan delegasi Israel tidak datang ke sini. Hal itu kemudian mungkin menjadi, itu menurut masih sumber itu ya, mungkin menjadi referensi bagi Ibu Mega untuk melakukan hal yang sama ketika menolak kehadiran timnas Israel ini di pilih dunia umur 20 ini. Cuman kan ternyata kita bisa lihat, konteksnya sudah beda gitu. Konteks masyarakatnya beda, konteks ideologisnya juga mungkin sudah beda. Makanya kemudian responnya seperti itu. Beda sekali pada tahun 1962 misalnya, menurut sumber saya itu bilang, pada tahun itu katanya Bukarno dibisiki, jangan sampai terima delegasi Israel karena itu anteknya Amerika. Kan blok barat, blok timur kan masih tegang kan. Oh iya, waktu itu ya. Karena itu kemudian Bukarno memutuskan itu dan itu sebuah sukses. Hasilnya adalah, kan GBK itu dibangun atas bantuan Rusia kan. Kira-kira begitu. Jadi itu kalau kita lihat release-nya, kita kemudian bisa menyambungkan teka-teki ini, oh begini sebetulnya. Apakah untuk kepentingan elektoral? Tentu juga kita tidak bisa mengabaikan kepentingan itu menurut saya. Karena kan sebetulnya kalau lihat daftar siapa-siapa yang menolak gitu, kan ada PKS yang kita anggap partai kanan gitu. Lalu kemudian PDIP yang kita anggap sebagai partai nasionalis. Kan lihat-lihat seperti ini kan, mungkin kalau teman-teman di PKS kalau menolak, ya ini untuk voters. Dia akan dapatkan itu. Sebaliknya, kelompok nasionalis mungkin merasa, udah saya mau mengambil kelompok kanan. Lalu dengan menolak kehadiran begini kan. Jadi kalau lihat kalkulasi politiknya seperti itu, yaudah kita lihat, sekarang ada daftar kesebelasan yang menolak kehadiran tim Nasi Israel, seperti itu gitu. Tapi kembali lagi tadi, pernyataan Sekjen PDIP, tidak ada elektoral Bang. Karena elektoral itu harus dibangun dinamis, ini adalah ideologis. Makin jelas dibilang tidak ada, menurut saya makin ada persangka, itu ada. Itu kan kata Bang Don. Menurut Sekjen adalah ideologis. Saya hanya mengutip kata Bang Don. Oke, kita sekarang dengarkan dulu suara dari pemirsa Metro TV Bang Don. Dan pemirsa kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dhani. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi. Silahkan Mas Dhani, pendapat Anda. Titik balik sepak bola Indonesia seperti apa nih? Terkait editorial ya, berkaitan dengan gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saya ingin menyoroti beberapa pihak ini ya Bang Leo ya. Yang pertama, PLT Menpora, Pak Muhajir Effendi. Itu waktu terjadi demo penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel, kan harusnya Pak Muhajir Effendi ini kan mengkonsolidasi dengan beberapa pihak, dengan PSSI, dengan TNI Polri, dengan kepala-kepala daerah yang wilayahnya jadi tempat pertandingan U20 gitu. Untuk menyatukan sikap dan menyamakan persepsi bahwa piala dunia U20 bagaimanapun juga harus tetap terselanggara, apapun konsekuensinya. Tapi sayang itu tidak dilakukan oleh beliau. Terus juga saya ingin menyoroti Pak Iwayan Koster, Pak Gajar Pranowo, dan PDIP sebagai institusi ya. Kalau PKS, saya nggak heran lah, karena memang dia sudah pasti simpatisannya Palestina ya. Tapi kalau ini PDIP yang saya sesalkan gitu. PDIP ini kan patokannya, patronnya adalah Bung Karno gitu ya. Setahu saya, Bung Karno walaupun idealis, tapi beliau tidak kaku gitu loh. Beliau tuh realistis gitu. Contohnya waktu terjadi penjajahan Jepang gitu. Bung Karno memang anti penjajahan, tapi Bung Karno kan terpaksa harus kompromi dengan Jepang, karena kekuatan Indonesia, kekuatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak memungkinkan untuk bisa mendepak penjajah Jepang gitu loh. Sampai-sampai Bung Karno disebut kolaborator Jepang kan waktu itu. Akhirnya kan, tetapi kan tujuannya tetap untuk kemerdekaan negeri ini gitu loh. Nah ini dalam konteks sepak bola atau FIFA gitu ya, FIFA ini kan sangat powerful, sangat superior. Di mata FIFA, konstitusi negara manapun nggak ada artinya gitu loh. Idealisme negara manapun nggak ada artinya gitu. Yang berlaku adalah konstitusinya FIFA gitu. Nah kita ini kan nggak punya bergening-bergening posisi tawar yang kuat gitu loh. Nah kita ini ibaratnya, kalau kita ingin punya posisi tawar yang kuat di FIFA, ya kita harus lima kali berturut-turut juara piala dunia, baru Indonesia punya posisi tawar yang kuat di piala dunia, di FIFA gitu loh. Oke, oke. Jadi kalau menurut Anda Mas Dhani, kita masih bisa tidak membalikan sepak bola ini? Ya kalau menurut saya ya, seperti kata Bang Fahri Yusayini tadi, kalaupun kita dapat sanksi ya jangan lama-lama lah sanksinya gitu. Tapi kalau untuk saya sih semua berharap pasti nggak ada sanksi ya. Ini cukup pembatalan-pembatalan jadi tuan rumah aja, jangan sampai ada sanksi tambahan gitu. Tapi kalaupun ada sanksi tambahan, ya harapan saya jangan lama-lama sanksinya gitu. Kasian Hoki Caraka, kasian Arkan Fikri dan kawan-kawannya gitu. Ya, itu harapan kita bersama. Terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dhani ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Don Bosco, pagi Metro. Pagi. Silahkan Bu Ipung. Saya sedih, saya sedih, kecewa. Saya mau marah, saya juga bukan siapa-siapa Bang. Nggak bisa marah, tapi paling tidak saya berpikir begini. Janganlah ini dipolitisasi, berlindung di balik mukadzimah Undang-Undang Dasar 1945. Kita memang tahu Bang, penjajian tahun ini harus dihafalkan dengan bahasa Undang-Undang. Tapi kalau saya hanya ingin mengisolasi negara kita, apa yang bisa kita dapat? Memang negara ini sudah besar, negara Indonesia ini sudah super power, sudah hebat, sudah jago dengan isolasi warganya sendiri, kita bisa menghentikan penjajian. Tidak mungkin berpikir logisnya di sini, gitu loh. Sekarang tahu lah, konfensi yang terjadi atas batalnya, Indonesia menjadi tuan rumah U20, apa yang didapat? Ekonomi amruk, pasti terpuruk habis pandemi 3 tahun. Terus anak-anak yang jadi cenas yang 2 tahun sudah berusaha, sudah berlatih untuk bisa hadir, untuk bisa tampil secara internasional di piala dunia. Apa yang dia dapat? Sekarang mereka siapa yang bertanggung jawab? Setelah psikologi saya, pasti dia akan susah untuk move on, Bang. Nah sekarang, kenapa Bipa sampai mencabut atau mencabut Indonesia? Karena kan yang bicaranya adalah orang-orang yang berkuasa, yaitu patai yang berkuasa di sini. Jadi Pak Pak Jokowi ini tersandra di sini. Nah sekarang Indonesia ini sebenarnya tidak yakin kalau aparat itu bisa melindungi mereka. Itu loh, Bang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pandangan Ibu dan pendapat Ibu. Selamat pagi, Ibu. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ibu Leo. Selamat pagi, Ibu Don Bosco. Ya, silakan Pak Sukiwi. Silakan Pak Sukiwi. Inilah, kalau kita main api, ya pasti akan terbakar. Terbakar sendiri. Sekarang nasi sudah jadi kubur. Jadi apa yang mau kita katakan lagi? Inilah, banyak orang pandangannya seperti kanak-kanak. Dia tidak berpikiran dewasa. Sehingga mengambil keputusan-keputusan yang seperti kanak-kanak. Banyak orang tidak tahu. Mungkin dia tahu, tapi dia karena masih sifat kanak-kanak, sehingga keputusannya yang dia buat itu kanak-kanak. Akibatnya apa? Banyak orang yang rugi. Sekarang yang paling rugi ini adalah bangsa Indonesia, negara Indonesia, seluruh dunia sekarang sudah tahu bahwa bahwa pilihan dunia usia 20 ini sudah dicoret, tidak di Indonesia lagi. Maka turis juga tidak akan datang ke Indonesia. Kalau ada pertandingan itu pasti berbondong-bondong datang ke Indonesia. Akibat inilah, makanya kita mau sebagai pengalaman yang pahit, kita harapkan pemimpin-pemimpin Indonesia ini harus berpikiranlah yang realistis. Jangan berpikir hanya kelompok sendiri. Pikirlah rakyat, pikirlah generasi. Pikirkan rakyat. Ini kepentingan kelompok. Jangan hanya memikirkan kepentingan kelompok. Harapan saya sebagai pencinta sepak bola juga, kita harapkan sepak bola kita ini jangan mundur. Kepada semua pencinta sepak bola, terus kita dukung sepak bola Indonesia. Mana tahu, dengan pengalaman pahit ini, Indonesia bisa masuk ke piala dunia dengan prestasi yang baik. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Tiga pemirsa, Bang Don masih kecewa semua. Tapi tadi menarik yang dikatakan Mas Dhani dari Malang, Mas Dhani menyoroti menurut beliau, menurut Mas Dhani agak lambat PLT Menpora untuk mengkonsolidasi supaya kemudian bukan hanya FIFA, tapi kita pun yakin dengan keamanan penyelenggaraan U20 seandainya pun tim Nas datang. Ini bagaimana, Bang Don? Ya mungkin memang kita tidak boleh underestimate sepertinya dengan situasi. Dan pengamanan juga penting. Apalagi kan Israel itu sudah punya pengalaman traumatis ketika peristiwa munih. Olimpiade ya? Olimpiade. Tahun 72. Karena atlet basketnya, kalau tidak salah, itu dibunuh di situ. Jadi itu banyak. Jadi pantas kalau kemudian Israel juga harus aware. Dan kemudian FIFA juga harus aware. Tetapi kan kita harus memberikan jaminan. Kita sudah berhasil menyelenggarakan event G20 yang besar. Itu FIFA IP-nya lebih banyak lagi itu, Bang. Dan kalau kita lihat seperti ini kan, sebetulnya kapasitas kita bisa melakukan itu. Tapi kembali lagi, Leo. Suara tiga penelpon kita itu betul-betul memakili perasaan publik. Termasuk perasaan saya, Leo. Saya penggemar sepak bola. Saya kira Leo juga gitu. Sebetulnya ini kan punya tujuan baik. Ini menempatkan kebanggaan pada kita. Kemudian peluang-peluang turism, peluang-peluang prestasi, peluang-peluang ekonomi yang kita bisa ambil begitu. Dan kemudian kebanggaan kita sebagai bangsa. Lalu kemudian tiba-tiba punah atau kemudian sirna hanya karena statement-statement politik atau sikap-sikap politik. Mungkin kita tidak pernah menunggu bahwa FIFA akan melakukan hal itu. Betul kata Pak Dhani, itu beyond konstitusi FIFA atau statuta FIFA itu melampaui konstitusi masing-masing negara. Dia punya aturan sendiri. Dan anggotanya kan banyak. Kita lihat, saya ikutin Piala Dunia yang finalnya itu di Qatar. Bagaimana tata tertib mereka bisa menyesuaikan. Jadi FIFA itu punya tata tertib yang betul-betul ketat. Lalu kemudian Qatar itu juga punya kekasan. Lalu kemudian penyelenggaraannya disatukan, penyelenggaraannya sangat baik. Dan itu dianggap sebagai penyelenggaraan Piala Dunia terbaik sepanjang masa yang pernah dilakukan. Poin kita adalah kalau kita pun mendapatkan atribut seperti itu ketika Piala Dunia U20 ini jalan di sini gitu. Itu juga sebuah nilai jual yang begitu tinggi. Sebuah kebanggaan yang begitu besar untuk kita sebagai bangsa untuk kemudian diketahui oleh dunia. Ini biaya promosi mendunia yang sebetulnya tidak seberapa mahal sebetulnya. Tetapi orang akan terus ingat. Dan kembali lagi saya kasih contoh tadi soal Atlanta, kemudian soal Qatar. Yang kemudian membuat tempat itu menjadi enak untuk didatangi oleh berbagai kalangan. Tadi Ibu Ipung mengatakan dari peristiwa ini menurut Ibu Ipung Presiden Jokowi tersandera. Dan ini juga sebagian orang bertanya-tanya, oh kalau begitu keputusan negara ternyata bukan hanya diputuskan oleh kepala negara, tapi juga bisa diganggu atau ditentukan atau diarahkan oleh kepala daerah. Ya itu harus dianggap normal begitu. Bagaimana itu Bang? Itu juga harus dianggap normal, cuman kan arahnya itu seperti apa gitu, outputnya kan, orang harus dianggap outputnya. Dan output yang sekarang dikritik gitu. Orang sebetulnya berharap, oke lah ini kan hajatan kita sebagai bangsa, kita nikmatilah. Karena olahraga itu kan ada hiburannya, olahraga itu ada kompetisinya. Olahraga itu membuat up and down emosi kita yang menonton. Kita juga menonton seninya, kita menonton persaingannya, lalu kemudian kita menikmati kemenangan, atau menikmati kepuasan karena kemenangan, walaupun juga kita terpaksa harus misalnya harus tanda kutip menikmati kekalahan atau kesedihan karena kekalahan. Itu adalah ritme dari output dari olahraga yang membuat orang selalu menarakan nonton olahraga itu bikin sehat sebetulnya secara mental. Karena di sana ada sportivitas, jadi itu sportivitas itu ada di situ, itu yang membuat olahraga itu sehat secara mental, bukan hanya secara fisik. Penegakan ideologi yang menjadi dasar, tadi Sekjen PDIP mengatakan itu, ini menjadi pertanyaan Bang Don, karena kalau ambil contoh Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengatakan itu, tapi di tahun lalu itu ada foto, ada video, bagaimana Interparlementary Union dilaksanakan di Bali, Gubernurnya Pak Iwayan Koster, dihadiri oleh Ketua DPR, Israel ada di situ. Apakah Israel tahun lalu dengan Israel tahun ini menjadi Israel yang berbeda, sehingga kemudian tahun lalu bisa dilaksanakan, tahun ini harus ditolak, kita bahas di bagian berikut Bang Don, dan bisa tetap bersama kami, editorial media Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Bapak Iwayan Koster, dan masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, pertanyaan tadi sebelum jeda, apakah memang Israel tahun lalu yang hadir ke Interparlementary Union di Bali, yang diizinkan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, dihadiri Ketua DPR, Puan Maharani, itu Israel yang berbeda, yang timnasnya tadinya mau datang ke U20 yang tadinya akan diadakan di Indonesia Bang Don? Iya, Leo, itu pertanyaan yang menarik dan juga mengejutkan. Tetapi itu memperlihatkan ironi yang terjadi sebetulnya. Seperti Leo bilang, tahun lalu terima Parlemen Israel, Gubernurnya masih sama. Dan ketika menolak kesebelasan timnas Israel, Gubernur yang sama begitu. Nah itu ironinya gitu. Tapi poin saya adalah bahwa sebetulnya situasi berubah. Situasi dunia berubah, situasi global berubah, secara ideologis, kemudian secara bisnis, secara pergaulan, itu sudah borderless, apalagi dalam olahraga. Jadi yang jadi soal adalah sebetulnya begini, Leo. Yang ada dalam pikiran saya, jangan-jangan ketika kita lihat respons publik ini, ini ujian. Apa betul bangsa ini membenci bangsa Israel? Misalnya gitu, itu pertanyaan hipotetik ya, kalau lihat begini. Paling tidak dalam olahraga gitu. Mungkin secara politik kita beda, pasti beda. Tapi dalam olahraga, orang merasa bahwa ya olahraga beyond politics. Jadi itu kita harus, ini pelajaran. Jangan-jangan data-data ini dipakai sama Mosad, eh begitu banyak orang Indonesia sebetulnya tidak menolak. Minimal untuk sepak bola. Minimal untuk sepak bola. Lalu kemudian kan bisa bilang, jangan-jangan politik juga begitu. Jangan-jangan ini sikap minoritas. Jangan-jangan. Saya tidak dalam posisi, kan kita harus ikutin alur ideologis politik negara kita kan. Kalau lihat itu ya, mestinya kita harus ikuti gitu. Tapi ketika kemudian menimbulkan damage di olahraga, kemudian menimbulkan damage psikologis bagi para pencinta sepak bola, ya ini pertanyaan yang layak untuk kemudian dijawab bahwa kita tidak bisa mengabaikan konteks yang berubah. Betul misalnya ada soal imperialisme, ada soal ini. Ya betul, tetapi ketika itu masuk ke konteks olahraga, mungkin juga harus betul-betul dilihat secara jernih untuk tidak bisa dipukul rata. Ya, kalau tadi kata Bu Ipung dari Bali kan Bang Don, janganlah berlindung di balik Undang-Undang Dasar 45, katanya kita sudah tahu kok yang sesungguhnya apa. Kata Bu Ipung begitu tuh Bang Don. Ya, makanya editorial hari ini juga menarik, Leo. Sepak bola dan politik bukanlah es campur, katanya. Bukan es campur ya? Ya, tapi keduanya kerap bercampur. Sepak bola bisa menjadi jalan bagi politisi untuk menapaki kejayaan atau sebaliknya terjerembab dalam keterpurukan. Jadi kalau kita lihat begini kan, ya kita ada argumen politik, tetapi juga untuk kepentingan elektoral di belakangnya. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya. Apakah itu akan punya titik-titik positif untuk kepentingan politik, atau ini menjadi titik balik untuk olahraga yang tadi Leo bilang. Apakah titik balik untuk naik atau titik balik untuk turun? Tapi kita berharap bahwa ya semua akan lebih baik dari situasi sekarang. Kita aminkan itu ya Bang Don. Dan terima kasih Bang Don Bosco Salamun sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemisah fokus pengurus PSSI yang sudah tercurah untuk penyelenggaran Piala Dunia U20, kini sepatutnya bisa dialihkan untuk agenda-agenda lain yang tidak kalah penting. Dua diantaranya adalah pembenahan Liga, pasca tragedikan juruhan, serta peningkatan prestasi tim nasional sepak bola. Mari kita bangkit, kita bangkitkan sepak bola Indonesia, dan mengutip kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.